Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Belum terbukti secara ilmiah. Hei, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan sahah, berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Gak perlu tes-tes DNA, gak perlu tes-tes DNA, betul? Saudara keyakinan saudara harus mantap, yakini keturunan Habaid, Ubaidillah, Bin Ahmad, Bin Isa, Al-Muhajir, Ilallah. Setelah saya teliti dengan seks sama, dalam waktu yang sepenuh-penuhnya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad Bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Jadi saya mau tanya begini saja, mau percaya sama khidmat yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kedisi Masyari? Ya, Syed! Kalau untuk Syed, Kedisi Masyari, pendiri NU, cinta sama Habaid atau tidak? Ya! Tahu, tahu, NU itu paling takdim kepada Habaid. Penghormatan terhadap Habaid ini, ulama-ulama NU yang mengajari, ini memang ajaran ulama-ulama NU. Dan hari ini kemudian kacang lupa kulitnya, kacang lupa kulitnya. Oknum-oknum Habaid menyerang ulama-ulama NU dan bahkan mencacimaki NU. Ya guys, kalau berbicara tentang takdim ya, tentang menghormati, tentang mencintai kepada para Habaid, kita sebagai warganahdiin, sebagai orang NU, itu tidak perlu dipertanyakan lagi guys. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita menghormati dan takdim terhadap para Habaid. Dan benar seperti yang dibilang oleh Caislah tadi, bahwa yang jadi masalah itu adalah oknum-oknum Habaid itu sendiri yang suka belakangan ini menyerang dan tidak segan-segan mencacimaki ulama-ulama NU. Itulah yang terjadi guys saat ini. Jadi kalau soal takdim, sekali lagi kami sebagai warganahdiin, tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena memang kita diajari ya oleh ulama-ulama NU untuk takdim, untuk mencintai dan menghargai Habaid sebagai zuryah nabi guys. Yang jadi ketua NU, tidak 100% alisunawal jamaah. Condong sana, condong sini. Apa ini? Saya juga tidak setuju, kalau memang Ansor Banser Njogo Greco. Apa untungnya? Tetapi ulama-ulama kita tidak pernah mempunyai catatan bondong pada pemerintah. Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah. Tidak ada! Nah, kesempatan ini yang diincar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU ini, dibuatlah sosok-sosok tandingan seorang sosok Habaib, Oknum Habaib, yang kerjaannya itu mencacimaki NU. Oknum-oknum Habaib, kemudian membuta-butakan Gus Dur. Gus Dur itu muta mata, juga muta hati. Gus Dur itu muta mata, juga muta hati. Gus Dur yang tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang tidak melihat, berkeyakinan. Gus Dur itu muta, matanya muta hatinya. Sayyidi Syekh Abdurrahman Wahid Gus Dur, Allah takdirkan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sampaikan, bahwa saat Gus Dur menjadi presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubat. Abu Yammuhtadi berfatwa bahwa gerakan-gerakan radikal semacam FPI harus dihilangkan dari Indonesia. Harus dibubarkan dari Indonesia. Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, empat bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar. Kelompok FPI juga ingin menegakkan hilafah, yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecamlah. Para Habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis asal, basis dasarnya tesawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para Habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua, Pak, yang merusak. NU bersama warga bangsa lainnya berjuang bagaimana gerakan-gerakan radikal ini bisa diberantas dari Indonesia. Nah makanya kita lawan ini. Kita harus melawan, Pak, terhadap gerakan-gerakan politisasi agama. Dan hanya di Indonesia, Pak, orang itu menghormati Habaib sejadi-jadinya. Di Malaysia itu nggak gitu-gitu amat. Di Singapura juga nggak gitu-gitu amat. Biasa aja. Apalagi di Arab. Antara Habib dan non-Habib itu nggak ada bedanya. Iya. Bisa jadi kiainya non-Habib. Bisa jadi yang jualan rucak itu Habib. Di Arab loh ini. Mulai kapan ngaku Alisuna wajamah ngajarkan benci sama Habaib. Mulai kapan Alisuna caput. Mulai kapan. Sekarang ini doktrinya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, sudara. Negeri kita ini aman tentram. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami. Cintai Habib sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Nabi mulai kapan? Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan Muhib bin. Tidak. Tapi kita wajib untuk menghargai Muhib bin. Dipanggilnya pengikut itu Muhib bin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan Ashab. Imam Syafai memanggil murid-muridnya Ashab. Para kiai memanggil pengikutnya Santri. Tidak ada yang memanggil Muhib bin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhib bin itu buta. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda. Tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya Anda Muhib bin. Anda datang ke sini bawa apa paling gula satu kilo? Anda datang ke sini bawa apa paling gula satu kilo? Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami didedek untuk menghargai Muhib bin. Indonesia harus bersatu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Karena itu udahlah kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul ikuti akidah Yaman. Anda lihat bagaimana mereka menebar Islam. Catat Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh... Islam datang dibawa oleh... Islam datang catat dibawa oleh Wali Songo. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman Termasuk juga oleh Snoop Horgrohnya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19 Dia juga salah satu yang memberi masukan Yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman Untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Usman Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo kemudian kita kenal ini Berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia Di sisi lain orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionari Sama seperti yang diterjunkan di India yang dilakukan oleh East India Company Dan di Indonesia dilakukan oleh VOC Sama polanya Nah sekarang kenapa mesti percaya? Snoop Horgrohnya kafir Jangankan kafir, fasik aja kalau bawa berita kita mesti hati-hati Apalagi senok, kafir, bawa berita Ngejelekin Habib Usman Jangan percaya Nah jadi praktek Belanda memfitnah begitu jangan kaget Nah justru inilah hari ini belakangan ini yang dipakai oleh kelompok tertentu Untuk memecah bela NU dengan menggunakan figur-figur habaib Dan oknum-oknum Habib ini justru mencacimaki ulama-ulama NU Ini kan kacang lupa kulitnya Pak Kita hormat kepada habaib, kita hormat Tapi kalau urusan akhlak lain lagi Kenapa ini? Halusnya capoh-capoh ini Bencu sama habaib Bapak saya itu pedagang busi tua Ditipu empat kali sama habib itu masih ikhlas-ikhlas saja Ada salah satu orang temannya bapak juga, temannya abah saya itu Habib, saya juga manggilnya Habib Setiap rumah cium tangan, tapi setiap habis dicium tangan itu nipu bapak saya Selalu begitu Dan kita ikhlas, kenapa? Atas nama agama Kalau dengan menggunakan agama itu kan biayanya murah Pak, gak mahal Cukup kasih dogma aja, kasih ayat, wah kita udah manggut-manggut Habak etnik kalau dicaci, biasa Bahkan dibunuh, biasa Sina Hasan, datuk kami diracun, saudara Sina Ali dibunuh Nah ini kenapa? Karena politik Persoalan politik Pak, mengatasnamakan agama Semua kejahatan akan terlihat terhormat Akan empat dari halifah paling utama itu juga mati terbunuh Bani Umayyah Enam dari halifahnya mati diracun Cucu Nabi mati diracun Saidina Hasan Saidina Hussein dibantai di Padang Karbala Dipenggal lehernya Ditusuk ke ujung pedang kepalanya Lalu diarak di jalan di Demaskus dan kemudian ditepuk tangannya Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di Baskom Di persembahkan kepada Yazid Yazid bin Muawiyah Rajanya Sesama Islam Pak Padahal ini cucu Nabi Kalau bulan Purnama oleh Nabi Muhammad Dua cucunya ini ditaruh di paha kanan dan di paha kirinya Lalu ditimang-timang Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada dua cucunya Tapi karena persoalan politik Kedua-duanya dibantai Terima kasih telah menonton!